Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala manla nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Walah awla walah quwata illa billah amma ba'd Dewan hakim yang arifkan bijaksana dan hadirin yang berbahagia Dalam dunia yang demikian luas Dengan jarak antar negara yang amat berjauhan Tidaklah menjadi penghalang bagi kita Untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain Mengapa demikian hadirin Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini Yang mempercepat arus informasi dan komunikasi Dalam hitungan detik Tapi hadirin perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu Bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif Contoh yang paling aktual adalah Realitas hoax melalui media sosial yang membancing konflik di antara kita Oleh karena itu Pada kesempatan yang penuh ukwah ini Izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran Dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap realitas hoax Sebagai rujukan Marilah kita dengarkan firman Allah Dalam Al-Quran Surah An-Nur Ayat 15 Sebagai berikut A'udhu billahi minash shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax 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 Dengan menyebut asma Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Ingatlah, di waktu kamu menerima berita pohon itu, dari mulut ke mulut. Dan kamu katakan dengan mulutmu, apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun. Dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah, itu masalah besar. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Muhtasar, Fi Tafsiril Qur'anil Karim, yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir, dan diterbitkan oleh pusat tafsir untuk studi Al-Quran Saudi Arabia, Dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang Muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, Jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu, masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait dengan penyebaran berita palsu melalui media sosial dan hampir 40 persen isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tapi, hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan mutlak, bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan. Melainkan kebebasan itu dibatasi oleh kewajiban kita dalam menjaga kehormatan, keharmanisan, serta kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin, para produsen hoax itu amat keterlaluan. Pada saat menjelang pemian umum yang lalu, ukhwah antarumat beragama, juga interen umat Islam, tercapik-capik akibat keresan hoax. Disintegrasi bangsa pun dalam ancaman besar. Tidak hanya itu hadirin, tiga-tiganya. Setelah kita berduka atas meninggalnya para dokter dan tenaga medis, serta masyarakat umum akibat COVID-19, mereka tega memproduksi hoax. Mereka menari-nari di atas bayan garman COVID-19, dengan terus-menerus menyebarkan berita palsu tentang COVID-19, bahkan memprovokasi orang untuk melawan pemerintah yang telah memerasa otak gangkeringat, serta mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karenanya, kita harus bertindak, kita harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Hadirin yang berbahagia. Kejahatan berita palsu telah muarnai aktivitas masyarakat kita. Di antaranya, pertama, hoax yang terkait dengan politik, ekonomi, dan sosial. Titik.com pada bulan Februari tahun 2022 melaporkan, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat berhasil menangkap Petua Koperasi Serba Usaha Rinjani atas dukaan penyebaran hoax. Bahwa pemerintah menyembunyikan dana pemulihan ekonomi nasional sebesar seratus juta. Akibat hoax itu, Masyarakat terprovokasi menghujat pemerintah melalui unjuk rasa. Mengingat bahaya hoax terhadap masa depan bangsa, Apakah kita setuju bahwa siapapun yang menyebarkan hoax harus dihukum berat? Setuju hadirin? Kedua, Pasalah kesehatan juga pernah dihebohkan oleh oknum penyebar hoax. Liputan 6.com pada tanggal 15 Januari 2022 Melaporkan berita yang sangat memprihatinkan, Yaitu adanya 27 kasus hak selama masa pandemi. Antara lain bahwa virus COVID-19 adalah virus buatan bisa menular melalui udara, Bisa mati di ruangan panas, Dan vaksin COVID-19 terbuat dari bahan babi, Serta bisa menyebabkan kelumpuhan pasca vaksinasi. Jadi jelaslah hadirin, Kejahatan berita palsu benar-benar ada dalam realitas masyarakat kita. Dan dampak negatifnya sangat besar, Yaitu, Pertama, Menyesatkan dan membodohi masyarakat. Bahkan, Merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, Mengganggu jalannya program-program pemerintah, Yang telah disepakati bersama legislatif. Untuk itu hadirin, Marilah kita dengarkan firman Allah, Dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat, Ayat 6, Sebagai berikut. Ya ayuhal-lazhin-a-manu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u Terima kasih telah menonton 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 Dan 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 yang kedua Pemerintah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton